Peneliti Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sedang mengembangkan suplemen jus jambu merah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jus jambu ini berpotensi menjadi kandidat suplemen yang dapat membantu imunitas tubuh untuk melawan virus. Keunggulannya terletak pada teknik pembuatan, yaitu menggunakan teknik fermentasi probiotik. Kandungan flavonoid pada buah jambu biji merah ditambah dengan SCOBY atau bakteri laktat sehingga menghasilkan asam-asam organik yang memiliki vitamin C tinggi. Kandungan yang dihasilkan juga mampu menetralisir racun dan memperkuat sistem imun tubuh hingga dua kali lipat. Hasil yang dihasilkan dari jus ini itu mampu meningkatkan sistem imun itu karena kandungan senyawa dari jus jambu sendiri juga tinggi seperti plafonoid, alkaloid, polifenol, antioksidan, vitamin C, dan serat terarut. Namun dengan proses fermentasi ini akan lebih meningkat dengan adanya kerja dari bakteri probiotik yang ada. Dia akan menghasilkan senyawa-senyawa organik yang mampu mendetoksifikasi racun, meningkatkan energi, juga meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Saat tahap uji coba, pembuatan jus jambu fermentasi ini memakan waktu hingga 12 hari. Saat ini penelitian suplemen jus jambu biji fermentasi masih terus dikembangkan. Menurut tim peneliti, minuman ini bisa menjadi salah satu kandidat suplemen penjagaan COVID-19 selama belum ditemukan obat maupun vaksin dari virus tersebut. Inovasi ini pun telah sampai pada tahap uji coba formulasi dan segera memasuki tahap uji klinis. Kami sampai saat ini masih tahap formulasi dan optimasi proses. Harapannya kami bisa sampai ke uji in vitro, in vivo, sampai uji klinis. Harapannya juga bisa dikomersialisasikan, tapi dengan adanya kerjasama dengan industri mungkin dengan pemegang patent tetap berada di LIPI.